agroforestry kayu putih seperti ini itu menjadi penghasil minyak kayu putih terbesar di provinsi Diy Halo seluruh salam sehat seger waras jumpa kembali di kanal SG Story siang hari ini saya berada di kawasan hutan kayu putih di Dusun Sokeliman di desa kami di Siergel seluruh pada waktu saya mengunggah tentang baon hutan kayu putih di tempat kami ini ada teman-teman yang bertanya tentang pohon kayu putih itu seperti apa salah satunya teman yang sering nonton video tempat saya Bu Sulastri Hartono dari Surabaya itu ingin tahu tentang pohon kayu putih itu seperti apa nah Bu Lastri ini saya tunjukkan pohon kayu putih yang diusahakan sebagai tanaman hutan kayu putih itu seperti ini ya Bu ya jadi di tempat kami tanaman kayu putih itu itu semacam semacam tanaman perdu gitu ya jadi batangnya kira-kira diameter 10 centian gitu kemudian setinggi 1 meter lebih sampai 1,5 meter itu dipotong kemudian tumbuh rantengnya dan rantingnya itu nanti yang menjadi bahan yang dipanen ya karena disitu ada daun kayu putih yang terus tumbuh dan ini nanti diolah menjadi minyak kayu putih begitu jadi polanya seperti yang ada di video di depan ini Bapak Ibu teman-teman semua jadi kayu putih yang daunnya itu diambil untuk disuling menjadi minyak kayu putih itu seperti ini jadi rata-rata untuk tanaman hutan yang diusahakan itu tidak menjadi tanaman kayu hutan yang tinggi besar ya tapi sepanjang setinggi 1 meter lebih itu dipotong kemudian putumbuh ranting-rantengnya tumbuh cabang-cabangnya ini yang nanti akan dipanen gitu namun sebenarnya pohon kayu putih itu sendiri bisa tumbuh tinggi menjulang tinggi juga bisa kalau dibiarkan ya di tempat lain ada yang memang dibiarkan tinggi gitu tapi kalau yang di tempat ini di hutan ini di petak nomor berapa ini semua rata-rata diusahakan dengan model kayak gini ya jadi dibuat dipotong pendek kemudian supaya daunnya cepat tumbuh dan panen seperti ini model penanaman seperti ini kalau di beberapa tulisan tentang hutanan itu disebut agroforestry atau apa ya mungkin gampangnya pertanian tanaman hutan gitu ya atau hutan yang diusahakan dengan model budidaya pertanian begitu jadi tanaman kayu hutan yang memang dibudidayakan secara teknik pertanian dan hasilnya itu dinikmati bukan kayunya tapi hasil lainnya yang dari kayu tersebut atau dalam hal ini dijadikan minyak ya untuk daunnya jadi kandungan minyak kayu putih yang ada di daun itu kemudian diolah gitu jadi ini agroforestry tanaman kayu putih ya teman-teman ya jadi hutan kayu putih yang diusahakan dengan teknik pertanian begitu ya jadi bertani atau boleh dikatakan bertani kayu putih yang nanti hasilnya menjadi minyak kayu putih telah diolah begitu teman-teman ini saya tunjukkan pohon kayu putih yang batangnya ini lebih dari 10 cm ya jadi yang di depan ini kayunya belum dipanen ini apa kayu apa daunnya belum dipanen seperti ini daunnya jadi ciri khas daunnya seperti ini teman-teman ada banyak tipe dari pohon kayu putih ini daun kayu putih itu juga banyak tipenya nah yang saya tahu yang seperti ini termasuk kandungan minyaknya nanti itu termasuk cukup atau banyak gitu ya kalau yang daunnya itu apa lebar-lebar itu katanya kalau menurut informasi yang saya baca itu jumlah kandungan minyaknya malah sedikit gitu nah ini saya tunjukkan batangnya teman-teman seperti ini nah ini batangnya lebih dari 10 cm ya ini sekitar 25 cm malah batangnya kemudian kemudian ini memang dipotong sekitar 1 meter dari permukaan tanah ya sehingga panenannya gampang kemudian tabangnya ini bisa tumbuh dengan banyak di sampingnya sehingga jumlah panenan pohonnya jumlah panenan daun dan rantingnya itu akan lebih banyak nanti seperti ini teman-teman tanaman malaten dari tanaman kayu putih itu melaleuca kayu put gitu kemudian ada varian lain yang disebut melaleuca leuca dendera kalau yang di sini menurut referensi ini disebut melaleuca kayu put karena tumbuhnya itu di pulau jawa dan juga sumatera gitu kalau yang melaleuca leuca dendera itu tumbuh di maluku dan sekitarnya timur dan juga australia di bagian utara begitu menurut referensi yang saya baca teman-teman nah kegunaan tanaman kayu putih sendiri itu yang diolah itu daun dan tangkainya ya teman-teman daun dan tangkainya itu diolah menjadi kayu putih menurut data yang ada di dinas keutanan provinsi DIY itu kabupaten gunung kidul atau hutan negara di kabupaten gunung kidul yang ditanami agroforestry kayu putih seperti ini itu menjadi penghasil minyak kayu putih terbesar di provinsi DIY nah minyak kayu putih sendiri menurut jurnal yang ada itu kebutuhan secara nasional dalam satu tahun itu mencapai 3500 ton sementara secukupan dari produksi kayu putih yang ada di dalam negeri itu baru 600 ton per tahun sehingga gapnya itu kebanyakan kita masih mengimpor ya dari luar negeri untuk kebutuhan minyak kayu putih untuk produksi obat-obatan dan juga kosmetika begitu nah hutan kayu putih yang ada di gunung kidul sendiri teman-teman ini ya menjadi hutan dan pertanian tumpang sari yang digarap oleh penduduk tempat seperti ini kondisi lahannya selain ada tanaman kayu putih yang ini tanaman mili negara di tanah atau di kawasan hutan mili negara ini masyarakat setempat diperbolehkan mengolak dan di tempat ini ditanami singkong dan kayaknya habis ditanami jagung teman-teman nah serikat daerah kartunya juga kelihatan teman-teman ada batuan-batuan kapur seperti ini nah ini batuan kapur yang diatasnya barusan untuk bakar batang panelan jagung ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman tanaman kayu putih itu batangnya seperti ini teman-teman ada gabus-gabus lapis pelindungnya yang seperti ini jadi ini kalau kita tekan itu memang empuk jadi ini apa ya lapisan atau lapisan pelindung batangnya itu empuk teman-teman ini menurut referensi yang ada ini sering digunakan sebagai apa pelindung atau pengisi atau filler untuk kapal dari kayu ya gitu dan beberapa referensi lain mengatakan bahwa ini bisa digunakan sebagai itu tadi filler atau bahan pengisi antara-antara telah kayu begitu nah kenapa disebut kayu putih karena memang warnanya itu senderung putih teman-teman petangnya itu putih seperti ini kalau terlihat nah kalau habis di sobek itu muncul agak kecoklat-kecoklatan seperti ini kenapa disebut tanaman kayu putih oke teman-teman sekilas tentang tanaman kayu putih ini videonya saya akhiri sampai disini dulu nanti ketemu di video berikutnya saya akan menunjukkan ke teman-teman itu ada pengolahan kayu putih menjadi minyak kayu putih jadi dari hutan yang ada di sokoliman dan lipar ini nanti hasilnya diolah di pengolahan minyak kayu putih di namanya unit pengolahan minyak kayu putih gelaran begitu oke sampai disini dulu dan nanti ketemu di video berikutnya tetap semangat tetap sehat dan penuh berkah selalu terima kasih terima kasih terima kasih